Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semua, saya Siti Kasiani Pada kesempatan kali ini, saya sudah berada di Stadion Termegah di Solo, Surakarta Apa dia? Iya, Stadion Gelora Manahan Kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengeksplor apa aja sih yang ada di Stadion Gelora Manahan Jadi, lihat cuplikannya Stadion Gelora Manahan Terletak di Jalan Adi Sucipto, Kelurahan Manahan Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Surakarta Patung Soekarno setinggi 7 meter menjulang di ujung Jalan Adi Sucipto, Solo Pertengahan Juli 2018 Di kelilingi air mancur oval, patung itu dibangun persis di depan pintu masuk Stadion Manahan Tanpa tugu tembok sebagai dasar, patung Soekarno sendiri terbuat dari perunggu dengan tinggi 3 meter dan lebar 1,2 meter Stadion Gelora Manahan Diresmikan pada 21 Februari 1998 Oleh Presiden Republik Indonesia yang kedua Yaitu Bapak Soeharto Stadion dengan kapasitas mencapai 25 ribu orang ini mengalami beberapa kali renovasi Yang pertama pada tahun 2008 dan pada tahun 2018 Sesuai dengan namanya, di area Stadion Manahan Berdiri dengan kokoh patung Arjuna dan Sinta yang tengah memanah Sejarah nama Manahan sendiri memiliki dua versi yang berbeda Yang pertama, berasal dari tokoh masyarakat setempat bernama Kiakeng Manahan Dan yang kedua, dahulu kala lokasi Stadion Manahan Dipercaya sebagai tempat berlatih memanah oleh keluarga bangsawan Mangku Negara Baik, setelah video cuplikan tadi Saya sudah bersama seorang Bapak Pengunjung Stadion Manahan Mohon maaf Bapak, dengan Bapak siapa? Saya Bapak Daryono Bapak Daryono, boleh minta wakumnya sebentar untuk saya wawancarai Bapak? Boleh senang sekali Terkait sejarah Stadion Manahan Sejauh mana sih Bapak mengetahui sejarah Stadion Manahan? Satu, ya karena saya kurang suka Jawa Tapi kerja di Solo Saya lebih sedikit agak, ya tahu gitu loh Maksud saya Apa yang Anda tanyakan, sedikit saya bisa menjawab Walaupun misalkan suara 10, salah satu gitu Terkait nama, kenapa sih Bapak diberi nama Stadion Manahan itu? Dulu, itu waktu dulu di Kraton, di Mangku Negara Ini itu terkenal dulu untuk keluarga Panahan Oh, iya, iya, iya Untuk Panah-Panahan, Mbak Maka dari itu terus dikenal dengan istilah Stadion Manahan Iya, genggeng, genggeng Kemudian untuk tahun berdirinya Bapak, ini dibangun tahun berapa sih loh loh? Ini dibangun tahun sebelum merdeka Konsekuensinya belum selesai, belum finishing Kirinya itu dibangun setelah merdeka dan diselesaikan pada kalanya umum pada Indonesia Bahwasannya di Solo pun punya stadion yang mumpuni Untuk baik nasional maupun internasional Baik, baik, baik Dan kalau tidak salah ini diresmikan oleh Bapak Soeharto ya Pak? Iya, betul, betul Iya, Bapak Soeharto Di selama itu, pembangunan-pembangunan yang lain Untuk masalah stadion, untuk bagainya Untuk larga, masing-masing Itu banyak yang dibiayai Pak Tommy Pak Tommy? Siapa itu Pak Tommy? Pak Tommy itu anak Pak Sarto Oh, iya, iya Karena kan dia mumpuni Mbak Damati Damati kini, mumpuni Damati Untuk hubungan dengan warung dibisah Penannya juga tidak kalah Dia, beliau juga mampu untuk membiayai sendiri Bukan uang nasional Bukan uang negara maupun uang solo Contohnya itu, kata-kata yang jalan Itu yang untuk sekuat, sepeda Itu memang sekumat ya Pak Tommy Pak Tom Sarto Berarti Pak Tommy memiliki andil yang besar dalam pembangunan ini ya Pak? Bukannya besar Memang yang paling besar itu saja Oh, iya, iya Ya itu kan, kalau tidak ada Pak Tommy ya Loyo Mbak Betul Ya, iya, Pak Danya Mbak gitu Saya bukannya kalau saya fan Pak Tommy Pak Sarto bukan Tapi saya ngomong realita Satu Sampai itu Saya juga ngomong letter lag Baik itu secara publikasi Maupun secara Keluargaan Baik itu secara ilmiah Maupun secara kekemargaan Jadi saya dibilang gini Saya itu berani di depan umum Maupun di depan mahasiswa Karena satu Yang saya dampaikan itu Tidak jauh melecetnya Baik, baik Kemudian untuk kondisinya sekarang Bapak, kira-kira ini luasnya Kisaran berapa sih Bapak? Aduh Saya serius ya Saya kurang tahu persis Tapi ya sekitar Kalau kemarin Kalau enggak salah Di perkinakang itu Hampir 5 hektarean Oh, 5 hektare Luas sekali ya Bapak? Luas lumayan Di kompleks ini Selain stadion Ada apa saja Pak? Mungkin ada taman Atau apa begitu Di kompleks ini Di kompleks stadion Mana Anda sendiri Oh, ya ini Pak Kompleks-kompleks Ya wisata Kalau ada hutan Oh, iya Ya sudah Saya rasa cukup itu saja Bapak Terima kasih atas waktunya Selamat beraktifitas kembali Ya, terima kasih Yang saya harapan Untuk Ilmiah Situ berdua Saya harapan Jangan sampai kalah Yang lain Yang pertama Karena kita Di Indonesia Umat dan beragama Jangan lupa Yaitu senatuloh Oke Bagaimanapun Kalau kita berdasarkan Quran dan hadis Incel itu Kita melangkah enak Satu Di Sama itu Tidak was-was Di Sama itu lagi Tidak ada teguran Oh Negara Negara Kuran katis Wani Misalkan Ya kan Sorry ya Saya padanya Ya sudah Terima kasih ya Bapak Sama-sama Mari Bapak Oke, terima kasih ya Baik Jadi itu tadi Sejarah Serta Cuplikan singkat Terkait Stadion Manahan Untuk teman-teman Yang ingin Memanfaatkan Waktu liburnya Di Stadion Manahan Untuk berolahragaria Atau yang lainnya Silahkan datang Di Jalan Adi Sucipto Kecamatan Banjarsali Kota Solo Surakarta Jawa Tengah Saya Siti Kasiani Melaporkan langsung Dari Stadion Glora Manahan Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Jawa Tengah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton